Jadi, hari pagi, ada dua masalah. Masalah kebawasan beliau. Dan kedua, kenapa gue mencet masalah ini? Begininya bulan ini telah dikongsi. Jadi saya ngomong secara berdasar, hubungan pasien dengan dokter. Jadi, itu bukan hubungan KPK dengan pasien. Dan dengan istrinya. Menjual masasi dari kata-kata istrinya untuk setiap saat. Menyugur suaminya. Kalau ada apa-apa dia meninggal, bagaimana? Saya akan bertanggung jawab. Karena kehadiran istri mendapingi suami itu menyugurkan semangat. Itu secara psikologis. Jadi, saya ngomong dari dasar ini dulu. Hubungan pasien dengan dokter, dengan istrinya. Apakah ini bisa dicampur oleh KPK? Tugas KPK adalah penyidikan. Dan penyidikan. Dasarnya, perisahan sombong ilusansi. Sebenarnya, kalau saya lihat ini, teman-teman maaf, pendapat telah dikirim dan gubernur telah dihukum. Kalau saya lihat. Jadi, sebenarnya, maksudnya di sini, kenapa misalkan begitu banyak maksudnya umum KPK yang harus masuk penjara, katakanlah diri indirian aja, sudah tersangka, begitu lama, dilindungi negara. Sedangkan beliau, cuma dalam waktu 6 hari, dari penyidikan, naik ke penyidikan. Dan, kenapa saya hajir? Saya kan yang memelang Pak Hatuk, teman-teman Anda boleh baca di sini, waktu saya ke PPP, not fit to stand trial. Makanya saya di situ. Ya. Kemudian, ketika seorang saksi, katakanlah diblokir, bikininnya, dia kan itu barang buku untuk tersangka, bukan untuk saksi, apalagi ini belum naik kepada penyidikan. Jadi, memang, terjadi kriminalisasi, bukan aja kepada gubundu, dan seperti kepada keluarganya, ini kita mesti lulusin. Saya harap KPK cukup saya dalam hal ini. Karena kehadiran KPK di rumah sakit, untuk menjaga, sampai jangan misalkan penyidikan tergantung, bukan untuk menjaga hak asasi, daripada katakanlah istri, mengunjungi suami. Itu pelanggaran lho. Makanya di sini, saya tulis untuk wartawan, pebaik dari KUHAB, kalau kami sudah dilarang untuk masuk, itu melanggarkan, bantuan hukum ada di KUHAB, mengunjungi ke lain ada di KUHAB. Ya, nggak boleh kita mengganggu penyidikan. Tapi katanya, bisin saib dan bisin diri, itu mesti adalah hak kita. Nah, di mana KUHAB di KUHAB, kalau dia bebas apa, baru kita nggak bisa lihat. Lihat aja nggak bisa lho. Kita nggak bercampur di urusan penyidikan. Makanya, saya datang di sini untuk membagi, artinya, pengalaman saya. Karena, supaya tahu, teman wartawan, telah masa di penjara, saya nggak pernah, artinya, hilang hak pengacara saya. Di Sukamiski, saya ketua klinik hukum, dan saya kasih buku untuk wartawan, bahwa saya masuk, keluar karena soal hakim loh. Kan doang TAR, nanti baca aja BAP, bukan dari saya BAP-nya. Kejadiannya tanggal 9, saya ada di Bali. Saya udah kalah perkara, naik banding. Mana ada pengacara, kalah perkara, nyonyok hatim. Tapi, baca aja buku saya, ada BAP-nya dari KPK. Jadi, hal-hal begini, ini pun, bagi saya, sudah karakter asisten nation. Belum di sini, tapi, berita-berita koran, udah kayak, beliau adalah korus-korusan. Apakah beliau nggak ada jasanya untuk BAP-nya? Itu bahaya loh. Makanya, ada teman saya, si Suwimu di koran, pernah bilang, saya nyesal jadi negara, dari negara Indonesia, katanya. Tapi, ini bahaya loh. Masalah politiknya lebih besar, daripada masalah hukumnya. Yang saya lihat ya, masa berlumah apa-apa, istrinya apa semuanya, ini berlumah ini. Padahal, baru September, dia datang penyelidikan. Apa hubungannya? Kan, penyitaan, buah pengatakan, izin pengadilan, mesti bikin berkebacara, ini mematikan loh. Jadi, asis prerugah tak bersalah. tidak berlaku bagi KPK. Sudah ada, memang, sudah ada giri opini, bahwa, beliau mesti bersalah. Ini saya kira tidak pen. Tapi, saya harapkan, feeling, pimpinan KPK yang baru, memperhatikan, hak asasi. Dari pertama, yang saya minta, istrinya ini boleh menyuruh, suaminya, setiap saat. Setiap, 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 dari, kalau dokter, mudah-mudahan dokter, harus sumpah, sumpah dokter. Sumpah dokter, dia tidak bisa menghalangi, istrinya, untuk melihat suami itu. Coba tanggakan, undang-undang kesehatan, walaupun, termen kesehatan. Jadi, kandiran saya di sana, pertama, saya melihat, bahwa, hak asasi ibu, untuk mengunjungi, katakanlah suaminya, itu sudah, sudah dilanggar. Dan kami pengacara, pasti bisa. Bayangkan, kalau orang-orang kakitanya, waktu dulu, Abraham sama, dia bisa, saksi pun bisa, pengacara bisa masuk, sampai di dalam. Kenapa ada perbedaan? Kalau orang-orang KPK, jadi tersangkap, P21, bahkan pembunuh, Novel Baswedan, dilindungi negara loh. Ini, masih dalam taruh, katakanlah, penyidikan. Jadi, sekat-sekat, saya tahu, mungkin ada teman-teman, yang melindungi KPK, tapi, demi, cover both side, makanya, saya mohon, dengan sangat, satu, supaya istrinya, ibu, sendiri, bisa setiap saat, melihat suaminya. Suaminya sudah, stadium kelima loh. Jadi, kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab, tentu KPK. Ini jelas. Dan kedua, kita minta, janganlah, orang dimatikan, belum penyidikan, sudah disita, segala macam. Memangnya, ibu, ini tersangka? Itu saja. Sekian, terima kasih. 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 Terima kasih.